Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menunjukkan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate Terima kasih Kabar gembira menghampiri para tenaga honorer di Indonesia Bagi mereka yang masuk dalam 6 kategori tertentu Bisa diangkat PNS tanpa harus melalui tes Nah bapak dan ibu Berita ini tentunya memberikan rasa bahagia sekaligus haru Bagi mereka yang selama ini bekerja sebagai tenaga honorer Nah menjadi PNS memang menjadi impian mayoritas masyarakat Dan jika bisa diangkat tanpa tes CPNS Hal ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri Nah bapak dan ibu Keenam kategori honorer yang beruntung ini Tertuang dalam RUU ASN Yang disiapkan pemerintah Untuk menggantikan aturan yang ada Nah kemudian Nah kemudian Calur khusus diberikan bagi tenaga honorer Yang sudah bekerja dan mengabdikan diri Pada instansi pemerintah Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka Nah lanjut bapak dan ibu Kategori honorer yang biasa diangkat Jadi PNS tanpa tes meliputi Disini kategori yang pertama yaitu Pendidikan Kemudian pertanian Lalu kesehatan Fungsional Administratif Dan Penelitian Namun para tenaga honorer Harus tetap memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu Sesuai ketentuan dalam Revisi Undang-Undang ASN Nah bapak dan ibu Di pasal 131A ayat 4 Menegaskan bahwa Mereka harus mempertimbangkan Ijasa pendidikan terakhir Gaji yang diterima Lama masa kerja Serta tunjangan Nah selain itu bapak dan ibu Sarat untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes Juga sudah tertuang dalam Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Dimana di dalam peraturan tersebut Usia maksimal 46 tahun Dan memiliki lama masa kerja Di atas 20 tahun Di suatu instansi pemerintah Adalah salah satu syaratnya Usia maksimal 46 tahun Dan memiliki lama masa kerja Di atas 20 tahun Di suatu instansi pemerintah Adalah salah satu syaratnya Nah kemudian daripada itu bapak dan ibu Dengan adanya kabar baik ini Semoga revisi undang-undang SN Segera disahkan Sehingga para tenaga honorer Yang beruntung Bisa segera diangkat menjadi PNS Tanpa harus melalui ikut tes Bagi mereka yang belum masuk Dalam kategori tersebut Jangan berkecil hati Nah teruslah berjuang Bekerja keras Dan berdedikasi Pada instansi pemerintah Siapa tahu suatu saat nanti Akan ada kesempatan lain Untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil Nah memang bapak dan ibu Menjadi PNS bukanlah hal yang mudah Namun Bagi sebagian orang Status PNS dianggap sebagai Prestasi tertinggi Dalam karir mereka Selain gaji yang lebih stabil Dan tunjangan yang menarik Menjadi pegawai negeri sipil Juga memberikan jaminan masa depan Yang lebih baik Kategori honorer yang beruntung ini Yaitu pendidikan dan kesehatan Memang Masih banyak kebutuhan tenaga SN Terutama bagi daerah-daerah terpencil Sehingga Angka pengangguran bisa ditekan Dan masyarakat pun Dapat merasakan manfaat Dari pelayanan publik yang lebih baik Namun Tidak dipungkiri Bahwa Masih ada beberapa pihak Yang meragukan Keputusan pemerintah Untuk mengangkat honorer Menjadi PNS Tanpa melalui tes Terdapat beberapa alasan Antara lain Khawatir Kualitas sumber daya manusia Yang dihasilkan Tidak optimal Serta Adanya kemungkinan terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan terhadap Honorer Yang sudah diangkat Menjadi PNS Namun Bapak dan Ibu Dengan adanya Sarat-sarat Yang harus dipenuhi Oleh para tenaga honorer Semoga hal tersebut Bisa dihindari Nah selain itu Bapak dan Ibu Dengan pengawasan Dan monitoring Yang tepat Dari pihak-pihak terkait Diharapkan Para honorer Yang telah diangkat Bisa menjalankan tugasnya Dengan baik Dan memperlihatkan Dedikasi serta Integritas yang tinggi Dalam konteks Yang lebih luas Diharapkan Revisi Undang-Undang ASN ini Yang sedang disiapkan Bisa membawa Perubahan positif Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia Nah jika Diimplementasikan Dengan baik Revisi Undang-Undang ASN Bisa menjadi Landasan hukum Yang kuat Untuk reformasi Birokrasi Dan peningkatan Kualitas Pelayanan publik Di masa depan Nah maka Dari itu Bapak dan Ibu Bagi para tenaga honorer Yang beruntung tersebut Ini adalah Saatnya Untuk mempersiapkan diri Agar memenuhi Syarat-syarat Yang telah ditetapkan Nah semoga Kesempatan ini Bisa dimanfaatkan Sebaik-baiknya Dan menjadi awal Dari karir yang sukses Dan bermanfaat Bagi masyarakat Nah Bapak dan Ibu Demikianlah mungkin Sekilas informasi Terkait Yaitu beberapa Kategori honorer Yang akan diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tanpa harus Melalui tes Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton